Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasan Kispede MPD, dosen Universitas Muhammadiyah Indreka, mengajukan proposal pengabdian dengan judul Produk Kupuk Daun Kelor Moringa Oliveira sejuta mempaat khas Leon Desa Roswan. Pengabdian ini menggunakan bantuan pendanaan program penelitian kebijakan merdeka belajar Kapus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan perubah rupa PTS Dijen di Ristek Tahun Anggaran 2021. Latar belakang kebijakan merdeka belajar kampus merdeka oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, judul Produk Bubuk Daun Kelor Moringa Oliveira sejuta manfaat khas Leon Desa Roswan yang merupakan implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhafadiya Indrekang, dampak pendampingan pembuatan bubuk daun kelor. Tujuan daripada pengabdian ini pertama meningkatkan kreativitas pengolahan daun kelor atau Moringa Oliveira menjadi bubuk sejuta manfaat warga Desa Roswan khususnya pada Ibu PKK. Yang kedua, edukasi tentang khasiat daun kelor yang diberikan kelompok PKK membantu masyarakat Desa Roswan memanfaatkan Moringa Oliveira. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan warga dari pemempaatan SDA yang melipat, termasuk daun kelor yang sebelumnya hanya dikonsumsi sebagai sayuran. Kerjasama tim yang solid dalam pemasaran produk bubuk daun kelor sejuta manfaat akan membantu tarap hidup masyarakat Desa Roswan dalam situasi pandemik saat ini. Metode pelaksanaan. Ada pun metode pelaksanaan yang dilakukan. Pertama adalah persiapan alat dan bahan. Yang kedua, melakukan proses pembuatan untuk menjadikan daun kelor ini menjadi bubuk. Yang ketiga, setelah dibentuk jadi bubuk, maka ada pengemasan, pelebelan, dan pemasaran. Indikator keberhasilan. Pertama, jurnal hasil pengabdian MDKM di tingkat PRODI adalah EduMaskul Empowerment Community Pengabdian Universitas Muhammadiyah Endrekang. Yang kedua, jurnal hasil pengabdian MDKM di tingkat fakultas diterbitkan pada EduMaskul yang merupakan jurnal pendidikan. Yang ketiga, tiga hasil pengabdian terbaik PTS. Yang keempat, artikel atau jurnal rekomendasi peningkatan MDKM di Universitas Muhammadiyah Endrekang. Yang kelima, artikel atau jurnal rekomendasi implementasi hasil pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Endrekang. Dan terakhir, pada pelaporan. Pertama, pelaporan pengabdian akan dilakukan pada akhir Desember 2021. Yang kedua, laporan pengabdian berupa video hasil pengabdian di tingkat program studi, fakultas, dan perguruan tinggi dalam bentuk artikel atau jurnal laporan. Demikianlah presentasi hasil proposal pengabdian kami. Saya, Hasan, sebagai ketua tim peneliti, anggota Suhardi SPMSI, Rista Astari Rusdin, SST, MM, dan anggota dari mahasiswa. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.